Nah, demikianlah status-status kamar yang ada di hotel. Nah, dari status kamar tersebut, yang mana sih yang prioritas dibersihkan pertama kali? Jadi, dalam situasi normal atau reguler, pembersihan pertama yang dilakukan adalah status kamar yang vacant dirty. Alasannya adalah, hotel juga harus memerlukan pemasukan untuk biaya pengelolaan hotel tersebut. Namun, apabila request khusus dari tamu, maka prioritas pembersihan kamar tersebut akan berubah. Bersama Bapak Koming, mari kita akan bahas prioritas pembersihan kamar hotel. Yang pertama, kamar yang dibersihkan adalah adanya permintaan tamu atau request early cleaning. Kemudian, kamar yang kedua adalah kamar-kamar dengan kode VIP atau very important person. Kemudian, prioritas yang ketiga itu adalah kamar dengan tanda service atau please make up my room. Dan, prioritas yang keempat itu adalah kamar dengan status kotor atau vacant dirty. Kemudian, prioritas yang kelima yaitu adalah kamar yang masih ada tamunya atau occupied dirty. Kemudian, prioritas yang keenam itu adalah kamar dengan status expected departure atau tamu yang diharapkan datang di hari itu. Nah, demikianlah prioritas pembersihan kamar sesuai dengan status dan request dari tamu di hotel. Namun, semua ini tergantung kembali kepada kebijakan hotel atau SOP yang berlaku di hotel tersebut. Semoga video ini bermanfaat, kali lagi semangat belajar.